cara untuk menetaskan, jadi step ini yang harus dimulai bagi pemula dalam menetaskan telur jadi step ini, step orang yang memulai budidaya itu dari penetasan telur ataupun dia telurnya itu belilah kalau dia tidak bisa mancing dari alam, dia bisa beli jadi yang pertama disiapkan itu seperti ini, baskom, lampannya kan bisa pakai ember, bisa pakai baskom peta, bisa pakai apa namanya untuk pup kucing itu gitu kan terserah lah, yang penting media itu tidak bisa langsung dia maggot itu keluar jadi yang perlu dipersiapkan untuk awalnya itu, ya terutama telur ya, telur kita beli ini saya telur ada 5 gram, ya karena harganya 1 gram itu kisaran 10 ribu kalau untuk di daerah Sumatera Utara terus yang kedua kita siapkan media pakannya dulu media pakannya ini kebetulan disini saya menggunakan ampas tahu jadi kalau teman-teman mau mulai, kalau tidak ada ampas tahu bisa juga pakai sisa-sisa buah seperti jeruk disampur sama pur atau pur yang dibasahin, dicampur sama air sampai dia kelihatan lembab gitu ya, sampai kelihatan lembab ya, kelihatan lembab gini ya, terus dilapisin, dilapisin sama daun pisang ataupun yang bagus pakai rak dari kawat, seperti dari kaki dua gini buat rak kawat dari nyamuk bisa, kawat ram bisa ya, baru diatasnya dikasih tisu gitu ini kebetulan saya nggak mau ribet kan, jadi saya kasih daun pisang langsung saya taruh telurnya diatas gunanya untuk apa gitu kan yang pertama, supaya telurnya ini dia tidak basah kalau ada tisu sama daun pisang kan walaupun daun pisangnya basah, dia ada tisunya masih sekililingnya aja gitu kalau kita langsung taruh di daun pisang ya, ada beberapa teman-teman yang udah coba gitu ya menetas-menetas, cuman kan itu riskan juga kan nanti ya, ketika nanti daun pisangnya itu ngeluarkan air telurnya basah, jadi busuk gitu nah, itu kita lakukan untuk agar pada saat bibi maggotnya menetas dia akan keluar dari tisu keluar dari tisu, dia langsung menuju ke media pakan nah, makanya media pakan digunakan itu sedikit agak basah supaya dia setelah menetas dia itu pasti menuju media pakan kebetulan disini mencari makanannya iya, mencari makanannya karena kan dia menetas langsung berdiam diri di sisa-sisa makanan lah, kalau di tempat-tempat alamnya kan, habitat aslinya ini kita manipulasi dia kita gunakan lah ya, dedak basah ampas tahu gitu kan nah, dedak ini ini sekelilingnya kan saya pakai dedak nih dedak ini saya gunakan agar baby maggotnya atau maggot- maggot yang baru menetas sini dia tidak bisa manjat gitu tidak bisa naik ke atas karena kalau dia naik ke atas nanti kan dia bisa lepas kan walaupun medianya tinggi gitu karena badan maggot ini kan basah nih karena media pakan-nya dia jalannya merayap kan gitu kan jadi dia naik gitu dia bisa keluar apalagi pakannya itu kebutuhannya nggak banyak kan sampai usia berapa dia di sini untuk media penetasan kita hitung itu awalnya kita masukin telur yang kita beli kita tunggu sekitar 3 hari ya, paling cepat atau paling lama ya rata-rata 3 hari lah setelah 3 hari dia netas ya kan setelah dia netas itulah baru kita hitung 1 hari setelah netas dia dia di hari keempat biasanya dia di hari keempat dia di hari keempat pagi atau di hari ketiga sore itu biasa nah kita hitung dia netas 1 hari sampai dia 5 atau 1 minggu 5 sampai 7 hari di wadah ini di wadah ini di wadah dia penetasan setelah dia sampai 5 sampai 7 hari baru kita pindahkan dia ke biopon pembesaran jadi setelah di biopon pembesaran disitulah kita kasih makan sampai panen kan gitu kan jadi cara pemberian pakannya ambil sekitar 5 atau 6 centong ini 4 setahunya kita aduk nanti dengan air kita campur nanti dengan nasi-nasi sisa-sisa di rumah sayur-sayur buah-buah kita kasih ampas kelapa kita kasih probiotik baru kita langsung kasih ke media taburkan langsung kita taburkan dan 1 gram telur ini bisa menghasilkan atau bisa jadi di maggot dewasa di usia 18-20 hari itu sekitar 1 gram 2-3 kilo tergantung makanan yang kita berikan tergantung perlakuan yang kita berikan dan medianya pun kita mau pakai media basah atau media kering itu silahkan tapi untuk pemula saran saya pakailah media kering karena media basah kan nanti yang tidak terbiasa dengan apa bau-bau asem bau-bau yang menyengat takutnya mengganggu inilah larva maggot bsf atau larva lalat bsf yang sudah dewasa ini umur sekitar 18 hari ya 18 hari ini sudah saya panin dari sebagian ini proses pemalinan maggot dari makannya cukup kita ambil sebagian nah kita taruh di atas ini kan medianya karena medianya sudah kering kita tinggal layak aja nah jadi udah tinggal kita ambil kita berikan langsung aja kasgot nih ya ini namanya kasgot atau bekas maggot kotoran maggotnya ini pun nanti bisa kita manfaatkan lagi kan untuk apa dok jadi ini saya manfaatkan untuk media tanam bunga ini dia kasgot ataupun sisa bekas sisa-sisa makanan yang tidak terhurai ataupun sisa kotoran dari maggot nah ini remah artinya tinggal kita campur sedikit dengan tanah ini bisa kita manfaatkan untuk menanam buah-buahan menanam bunga atau bahkan jadi pupuk kandang kan ini kebetulan kita ada kaladium hybrid ya hybrid double lips atau don ganda ini kita bandrol atau biasa kita jual sekitar harga 1 juta 500 ada juga beberapa varian bagi petita-petita bunga inilah saya implementasikan kasgot ini untuk media tanam bunga kaladium jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan kasgot bisa datang kemari gitu atau mau lihat bunga bisa datang kemari mau belajar maggot bisa datang kemari mau lihat bunga bisa datang kemari atau langsung di nomor telepon atau WA 0853 6080 2012 oke terima kasih sahabatku semua rekan-rekan semua inilah pembudidayaan maggot BSF yang keuntungannya itu berlipat-lipat ganda dan manfaatnya itu yang luar biasa seperti contohnya ini kasgot kasgot ini bisa kita manfaatkan walaupun dia hanya sekedar kotoran dia punya nilai dan punya nutrisi yang baik untuk tanaman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh